Makasih, makasih. Bang, terakhir bang soal pilkada, dari PAN sendiri prosesnya gimana, bang? Pertiapan? Bagaimana? Pertiapan? Pilkada, saya sebagai tim pilkada pusat yang ditunjuk oleh Ketua Umum, itu sudah banyak melakukan penjajakan kepada para putra putri terbaik bangsa di berbagai kompeten kota maupun provinsi. Dan PAN memang akan memilih yang kira-kira bisa menyelesaikan banyak persoalan di daerah kompeten kota maupun provinsi. Dan PAN siap berkoalisi dengan partai manapun. Dan kita siap mengusung putra putri terbaik manapun. PAN tidak membedakan agamanya apa, asal-muasalnya dari mana, sukunya apa. Itu kita tidak membedakan. Selama dia menurut PAN layak untuk diusun, kita usun. Nama-namanya sudah ada sih bang? Sudah ada nggak sih bang? Karena ada di Jakarta dan Jawa Barat? Ya, kalau di KAY kan ada Iko Patrio, ada Lula Kamal, ada Jita Anjani. Kalau di Jawa Barat ada Bima Arya, ada Desira Nasari. Banyak ya. Kadar-kadar pan, saya sudah pantau dari Aceh sampai Papua. Banyak sekali kadar pan yang siap untuk mengikuti kontestasi pelkada. Wah, Yandri, apakah betulnya Mbak Sita itu bergabung dengan Pak RK? Ya, semua masih berproses. Apakah dengan RK atau yang lain, semua kita terbuka. Sekalang sedang membangun komunikasi dengan semua partai politik. Setelah sedang tahan, bukan? Iya, masih tahap penjajakan. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati